Hai pagi guys hari ini kita lagi mau Nuju ke Malang ketepatnya ke onsen ya tempat resort baru yang bisa Mandi air panas ada permainan air panas Baik guys see you later Sekarang lagi nunggu mobil untuk jemput saya ke Malang Berjalanan kurang lebih satu setengah jam lah kalau ngapain Jadi dari Surabaya ke Malang 68 km kita mau pohon sentri-sentri Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Kita sekarang sudah ada di Genki Onsen ya Onsen itu artinya dalam bahasa Jepang itu kayak sumber air panas Tempat permainan air panas Kalau di Jepang sana ada seperti ini Tapi untuk di Jawa Timur sendiri Tepatnya ada di Batu, Malang Kalian juga bisa merasakan Gimana rasanya mandi air panas yang natural Coba kita check it out inside Jadi kalau untuk ke dalam ini Sebenarnya sepatunya harus dibuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai guys, kita sekarang sudah di dalam tempat hot springnya Yaitu di Genki Onsen Cuma sayangnya air panasnya belum ada di belakang saya ini Karena kebetulan mereka opening untuk umum itu Pabrik itu jam 3 sore Sedangkan sekarang hanya jam 1.30 Jadi mungkin harus nunggu 1.5 jam Atau kita mau ke Malang dulu Atau kembali lagi Cuma kondisi hot springnya itu seperti ini Dan view-nya juga Ada tempat untuk kursi kayu ya Untuk mandi Bisa ada air panas Air dinginnya disini juga Jadi bisa bilas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk mencoba Genki Onsen ini Kalian harus bayar Rp100.000 untuk pria Dan Rp150.000 untuk wanita Tapi tempatnya di-design Jadi tempat khususnya Ini cuma saya Ini belum ada airnya Jadi jam 3 baru dibuka buat umum Jadi bisa dibayarkan Sambil berendam Melihat view-nya di belakang sana Dengan Pemandangan indah Sekali Pemandangan alam indah sekali Perjalanan dari Surabaya ke Malang ini Batu Malang ini kurang lebih 68 km Satu setengah jam saja Tadi tidak berkemacet sih Kita langsung ke resort sini Yaitu Onsen Resort Batu Malang Sekarang saya ada di dalam Hot Spring Genki Yang sangat Bau sekali Cuma saya belum ada air Dan backgroundnya disana Selamat menikmati 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 ini adalah villa-villa yang bisa disediakan tarifnya kurang lebih 2 juta sampai 3 juta semalam ada yang 2 kamar, 3 kamar tapi buat kalian yang tidak mau ngidap disini kalian juga bisa bayar tidak masuk 50 ribu kalian bisa foto semua spot spot yang anda bisa menggunakan untuk foto dan disini juga ada tempat permandian, air panas tambahnya gengki onsen jadi kalian bisa banyak 100 ribu kalian bisa berundang, itu akan jam 3 sore sampai jam 6 sore check it out kita sekarang lagi ada di onsen lagi ada di restoran namanya Fusimi Fusimi ada di belakang saya disana jadi kita mau cobain makanannya disini sambil menunggu hot springnya jam 3 guys, baju yang saya pakai ini kalian bisa sewa juga dengan bayar 100 ribu per 2 jam dan kalian akan didanamin juga ala Jepang dan selama 2 jam ini kalian harusnya menggunakan baju ini untuk foto-foto hai guys, di belakang ini adalah satu tempat conference center ya meeting namanya Bu Sido dan disini sangat Japanese banget desainnya seperti kalian lihat di belakang sana sekarang saya lagi ada di jembatan dimana ini murkontem salah satu tempat yang paling favorit untuk orang photo shoot disini ya jadi ini tempatan ini dibuat mereka yang suka foto-foto dan posting instagram dengan background bergumungan seperti yang di belakang sana dan di belakang sana itu adalah vila-vila yang bisa disewakan itu di dalamnya juga ada onsen juga katanya masing-masing private vila itu ada onsen juga di belakang sana Hai guys, kebetulan kalau jalan di jalan seperti ini ini sepatu sendal Jepang ini saya gak tau namanya itu susah banget buat pakai jadi saya harus menggunakan sendal hotel ini ya, resort ini jadi kalau berjalan saya harus pegang ini karena jalan di atas ini ini agak susah ya, kayak main lainnya kecil mungkin kalau biasa bisa jatuh jadi sebenarnya semoga jalan itu menuju ke arah sana untuk mencapai foto-foto shoot oke guys hai guys di belakang saya itu adalah restoran yang ada di resort ini jadi kalian bisa coba juga dan harganya tidak begitu mahal sih tadi baru saat kita coba nasi goreng onsen itu cuma 30 ribu dan minumannya juga sekitar 10 ribu sampai 15 ribu 15 ribu ya untuk resort seperti ini harga makanan minumnya itu sangat murah sekali guys, kalian boleh coba ke sini ya guys, sekarang kita sudah selesai di onsen resort tadi kita mau mandi hot spring air panas di Genki Onsen ya cuma, pas kita mau masuk katanya dipakai buat private kok bisa ya padahal tadi kita datang jam setengah 2 karena kita mau masuk katanya jam 3 baru buka tapi harusnya mungkin di informasikan juga ya maksudnya kita udah keliling-liling nungguin tiba-tiba datang jam 3 lewat dikit katanya dipakai buat private jadi agak mengecewakan sih mungkin kedepannya informasinya lebih baik lagi jadi mungkin ya customer nggak kecewa juga ya katanya dibuka untuk umum jam 3 tapi pas datang private ya sekarang mau nggak mau kita harus balik lagi ke Jakarta guys, untuk tiket 50 ribu per orang jadi kalian dapet minum 2 1 orang, 2 botol dan dapet body bags jadi buat kalian kesini bayar 50 ribu jadi bisa mendapatkan minuman apa yang ada di dalam minuman aman sama ini, 2 macam oke? hat thanks guys for watching my video please like, share, comment, and subscribe